Mudah-mudahan adik-adik U17 ini bisa berprestasi bagus gitu. Level bagusnya itu seperti apa sih gitu. Kan PSSI dan Ketua Umum sudah bilang bahwa U17 ini kalau bisa lolos penyisian grup dulu deh. Karena penyisian grup ini kan juara grup runner up sama peringkat 3 terbaik dari 5 tim peringkat 3 terbaik. Jadi cukup terbuka kemungkinan untuk lolos. Lalu yang selanjutnya adalah kita berharap bahwa piala dunia ini di level U17 bisa membuka mata bahwa pembinaan itu perlu gitu. Karena tanpa ada pembinaan, tanpa ada kompetisi yang berjenjang dan teratur, terutama teratur ya. Ini susah untuk mendapatkan output berupa tim nasional ataupun pemain yang membela merah putih di level usia berapapun gitu. Karena bagaimanapun grassroots ini adalah yang paling penting untuk pembinaan gitu. Pembinaan grassroots ini adalah sebuah hal yang penting gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.